Halo, ketemu lagi sama saya Lutfi, StarCent AudioWorks Kita hari ini kedatangan Honda Blue Jadi Honda Blue ini yang kita kerjakan Kita masang peredam Terus kita ganti W-nya pakai Pioner Bluefoot Habis itu kita masang power part channel ini dari Pomex Room Untuk bagian flavor kita pakai GBL 12-in Sama speaker speed depan kita pakai Petrus 2-way Pastikan terus ya, jangan beskip videonya Terima kasih telah menonton! Ini tuh sebelumnya sudah dulu Kita sudah pernah upgrade mobil ini Pakai subwoofer kolong Bisa kalian lihat ya, ini dari X-Cloud 10-in Terus kita ubah Dari subwoofer asif Kita ganti ke subwoofer pasif Subwoofer pasif itu Butuh power part channel Butuh woofer stackernya sendiri Sama untuk stacker speed di pintu Kalau untuk Honda All New Brio Ini kan bisa kalian lihat kan Ini model Brio yang baru ya Bukan yang bomongnya rata Cuma yang sudah model kelengkung Booknya itu seperti ini Bisa kalian lihat seperti ini modelnya Jadi dia masuknya di sebelah ini Kali ini kita pakai peredamnya dari Autofun Ini bahannya juga rubber basil Tapi warnanya itu hitam Ini bukan astal ya Ini rubber basil Jadi kalau kalian lihat Ini ketebalannya 2,4 m Dia mirip sama 3M kemarin Cuman bedanya kalau ini Warnanya merah sama ininya hitam Kalau 3M kemarin kan putih Khabar basilnya sama Naksen ininya gold Naksen apa Aluminium foilnya Kalau peredam ini itu Gunanya selain buat Nahan vibrasi Nahan kuara Sama dia juga Nahan panas Kalian lihat ya Ini setelah kita pasang Untuk peredam lapis pertama Di bagian dalamnya Setelah kameranya agak segini Ini kalian lihat ya Jadi Tahap pertama kita Lapis dulu di bagian Kelap luarnya mobil Habis ini baru kita ke Di situ kelas belas Oke ini jadinya Peredam pintu Setelah terpasang Bisa kalian lihat ya Ini sudah full Rapat semuanya Emang ini ada sedikit Yang kita tambel Karena tadi kan kita harus Montong sedikit Untuk ngikutin kontrol Terus kita pakai Ambil lagi Selembar Kita potong sedikit Untuk Untuk bagian sebelah sini Jadi ini benar-benar Sudah rapat Kalau bisa kalian lihat Benar-benar sudah rapat Untuk pintu yang bagian depan Yang bagian sini juga sudah ya Bagian depan juga ini full Kita bikin Rapat juga Oke ini Honda Brew Sudah selesai kita pasang Jadi kalian bisa lihat Di asap buffernya Di sebelah sini Ini box yang khusus Untuk Honda Brew Seperti tadi saya jelasin Ini kita pakainya Buffer GBL Terus Peredam sudah kita Patang suangnya Packer yang tepras 2-way tadi Sudah kita taruh Di depan ini Twitter kita taruh Di depan Terus W-nya kita pakai Pioner Majin Sesuai dengan frame-nya Di sini Habis ini tinggal kita Bersih-bersihkan mobilnya Kita lapap semua Debu-debunya Udah bersih semuanya Udah siap Setelah lima kuci Habis ini juga Sekalian saya tunjukin Hasil suaranya Gimana pakai lagu No Copyright Oh iya Kadang-kadang itu Ada beberapa orang Yang nanya Kalau paketan Kayak gini itu Berapa harganya Ini sama peredam Masih-masih Di angka 7,5 Nah jadi itu peredam pintu Kamera mundur Subwoofernya pakai GPL Box-kojok Towernya pakai Momentum Split depan pakai Petras 2-way Sama Bebubinnya kita pakai Pioner Bbot na의 Subwoofernya pakai Oke jadi tadi tuh contoh suaranya kita rekam pake lagu yang tipikalnya no copyright sound ya Jadi lagu ini tanpa hak patent biar aman untuk kita publikasikan Contoh hasil suaranya seperti ini Ini semua kita rekam cuman pake HP aja tanpa alat tambahan apapun Bisa kalian denger ya Ini vokal itu bener-bener rata di depan dashboard sini Jadi seakan-akan itu dashboard ini tuh jadi suasana panggungnya Kalo kayak kita nonton di konser Terus subwoofer di belakang 12 in JBL Tapi seakan-akan keluar dari depan sini Dari sekitaran daerah area AC sini lah atasnya tip Seakan-akan dari situ Oke makasih ya sudah ngikutin video dari Sasan Audio Work Jangan lupa like, komen, dan subscribe Itu terus video-video kita selanjutnya Makasih